Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bos, kembali lagi bersama Oting disini Di channelnya Tongbos Channel yang siap menolong masalah bosbis semuanya Nah, kali ini Oting bakal share nih Cara menambah catatan pembelian di Tokopedia Oke, kita langsung aja ke videonya Nah, pertama-tama Bosbis buka dulu aplikasi Tokopedia Setelah itu Bosbis tinggal pilih aja deh Produk yang akan dibeli Dan masukkan ke keranjang Seperti itu ya Nah, kebetulan disini Oting udah masukin barang Yang bakal dibeli nih bosbis Jadi, Oting langsung aja Ke icon troli Yang ada di pojok kanan atas Diklik aja Nah, setelah itu Bosbis bisa langsung melihat Untuk di bagian kiri Itu ada icon Atau menu tulis catatan Nah, bosbis tinggal klik aja Nah, disini Bosbis tinggal Tuliskan pesan yang ingin disampaikan Kepada penjual Nah, contohnya Oting disini Untuk pesannya Untuk pesanannya Ingin di Kirim Secepatnya ya Secepatnya Untuk pesanannya Dikirim secepatnya Nah, jika sudah Disini Bosbis tinggal langsung aja Check out Seperti biasanya Pilih Atau checklist Produk yang akan dibeli Setelah itu Klik beli Nah, disini Bosbis Bisa Melihat Lagi juga Untuk pesan yang tadi Ditulis Itu sudah Tersenyentum disini ya Bosbis Jadi nanti Jika Bosbis sudah Check out Dan untuk pesanannya Sudah masuk ke penjual Nah, nanti Otomatis Di label Pesanannya Itu Untuk catatannya Tertera gitu Jadi terbaca oleh penjual Seperti itu ya Nah, jika Seperti ini Bosbis tinggal langsung aja deh Pilih metode pembayaran Dan sebagainya ya Nah, oke Untuk videonya Mungkin dicukupkan sekian Terima kasih banyak Yang telah menonton video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa Bantu Like, komen, dan subscribe Channel ini ya Semoga membantu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabartuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!